Selama masa pandemi COVID-19, salah satu desa di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung membentuk Kampung Tangguh sebagai penggerak perekonomian masyarakat secara mandiri. Di Kampung Tangguh, masyarakat secara swadaya mengembangkan potensi pertanian dan UMKM secara mandiri tanpa mengandalkan pasokan dari luar daerah. Salah satu desa di kawasan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung membentuk Kampung Tangguh guna tetap bisa menggerakkan perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19. Di Kampung Tangguh, desa Tenjolaya, hampir 70% masyarakatnya tetap dapat menjalankan rutinitas seperti biasa, yakni sebagai petani sayuran yang dikelola secara mandiri. Pengelolaan sektor pertanian pun tidak mengandalkan pasokan dari luar daerah, sehingga tetap aman meski pandemi wabah virus COVID-19 melanda sejumlah daerah di tanah air. Pengelolaan pertanian Kampung Tangguh dimulai dari pengelolaan pupuk organik secara mandiri yang berasal dari kotoran sapi serta limbah sayuran. Hasil pupuk organik ini selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kampung Tangguh untuk bertani dan menghasilkan sayuran organik berkualitas. Masyarakat terutama untuk perekonomian. Di dalam kemarin terjadinya COVID-19, alhamdulillah masyarakat desa Tenjolaya banyak yang diberdayakan bekerja di sini dengan cara bermitra atau dengan harian kerjaan. Berarti selama pandemi juga masyarakat tetap bisa mencari penghasilan ya Pak? Alhamdulillah kalau desa Tenjolaya selama pandemi sebagian besar masih bekerja, masih bisa mencari perhatian, pekerjaan, penghasilan. Yang tidak itu kalau yang mereka kerjanya keluar kota, itu memang kena. Tapi sebagian besar 75% di sini masyarakat petani terkapat dengan... Kampung Tangguh merupakan bentuk gagasan dari Perwakilan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Kecamatan Pasir Jambu. Kampung Tangguh tujuannya yakni untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Kita selalu sinergi, baik itu dengan Kepala Gugus Tugas maupun dari Padan Ramil dan Kaposek itu sendiri. Dalam bagaimana cara, terutama masalah isu, isu COVID-19, isu pada saat misalnya ada masyarakat luar yang positif. Hingga ada keresahan dari masyarakat pada saat penanganannya. Hingga kita selalu bekerjasama dengan Ketua Gugus Tugas Kecamatan. Bagaimana caranya supaya menjelaskan kepada masyarakat. Contoh pada saat waktu ada kejadian di Tenjolaya, ada orang yang dari Jakarta dianggap oleh masyarakat itu positif. Selanjutnya melalui Gugus Tugas kita melaksanakan rapid test dan hasilnya alhamdulillah negatif. Selain sektor pertanian, di Kampung Tangguh pun terdapat sektor UMKM seperti pembuatan sapu injuk. Sektor ini pun tak terpengaruh pandemi COVID-19. Bahkan sapu hasil warga Kampung Tangguh ini pun mampu menembus pasar internasional seperti Jepang, Korea, dan China. Rezitia Prasaja, Bandung TV